Karena kalian sekarang lagi kena prank Iya Aaaaa Joni Emang gitu anaknya Udah bisa Emang gimana ya namanya juga Bertemuan sama anak kecil Anak kecil Kelakunya kayak gitu Oh kita dibilang Kok kalian gak ada guys? Si Yori wah udah deh Apa katanya? Kalian gak tau ya kelakuannya di backstage itu ya Wah Jesse, Jesse itu kalo misalkan di backstage Jesse kalo misalkan di backstage itu ya Kalian gak tau ya dia itu Dia taket banget Kamu tapi susah ya kalo misalkan Kalian itu anaknya tuh Lebih ke Yang suka Ngebully Anak-anak yang kecil kayak Yori, Freya, Flora gitu Gitu Kayak gitu Gak aneh sih kalo mereka suka nge-prank gitu ya Gitu 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 Cisah ini bercanda ini masih Nangis tuh Nangis Betul Paket banget Jelasin Cisah ini Tolong jelasin Aku tidak mengerti Ada nanya lagi kalo filmnya gimana Gitu, gak usah lah Cisah ini mau liat show my ke juga Cisah ini Cisah ini tau gak kita nonton? enggak tahu enggak tahu tapi kayaknya meskipun harusnya adek tuh meski ada yang ngadu sih kalau misalkan hukum-hukum kayak gitu kan kayak kalau misalkan anaknya juga nggak sadar ya sama aja gitu ini serius namanya sih tapi kayak cepetnya merasa melakukan juga kalau misalkan dikasih tahu kita nggak merasa kenangnya merupakan apa-apa itu kayak gini doang sebenarnya aku ngadu-ngadu banget nih kita wajah sama mereka Oh ya udah enggak apa-apa weh enggak guys nangis gak sih ini ah kompor banget apalagi kalau misalkan udah ketemu sama siapa sama Jesse aduh aduh ada gimana sih jessy jessy kisah ini ketahuan itu ya sejak main sama jessy kok aku jadi membawa kerjanya ke spilmu aduh itu tuh mereka tadi terspil aku nggak guys itu itu oke itu udah terspil gak sih kayak gitu bad influence apa aneh bang bad influence aduh yoni anak baik-baik jadi kayak gitu ya yoni fionni nonton ya ini lagi nonton ya gimana Hai tetap banget Ciselin gak serius kan Ciselin Ciselin astaga mau panjang Ciselin gak serius kan kita harus telepon Ciselin deh abis ini tapi kalo ditelepon ntar ngeleng Cis nanti kita mau tambah parah kita mau tambah parah tapi Ciselin kayak tapi serius gak sih kalau serius nangis banget gak sih iya sumpah kalau serius nangis banget sih panggil ke kantor iya nih emang kapan-kapan harus kita panggil ke panggil ke kantor ini takut banget takut banget sumpah ah udah hat udah hat udah hat sama manajer ya oh iya aku udah bawa kantor aku sudah takut tapi tenang aja kok kalian tenang aja nanti bakal diurus guys help us emang kita bukannya enggak barusan kali ini bahkan kita belum ngaku ya ini ikut-ikutannya pula kalo misalkan manggil Kak Kinal mungkin gak gak berpengaruh mungkin harus manggil Kamelodi sih kalo misalkan masalah kayak gini tuh pasti member lebih takut sama Kamelodi Kak Kinal sudah takut Fionni baru kali ini ngeprank iya tapi tapi bahkan tadi sebelum itu kenapa dia belum dikerjakan siapa maksudnya maksudnya kayak dia dulu kan gak kayak gitu kita pas akan jadi kayak gitu kita kita harus gimana cing kita udah kan aja takut gak sih sumpah aku kontos aku nangis banget ini kayak yang waktu itu kita rasakan tau gak sih kayak terulang kembali iya 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 setiap setiap kita berdua tau gak sih iya kenapa sih ini Fionni masih nonton Fionni masih nonton tolong 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 ya hihihi itu hanya sebuah prank ya jangan-jangan dipercaya mereka harus menjaga sikap dan harus menjaga pelakuan karena sikap mereka ditimpi itu sudah apa dipertahankan aku masih takut makhluk banget soalnya ngomong kayak gitu terus kayak oh jadi disini kan bully member kayak banget aku gak bisa gambar aku gak mau prank gak mau main apa gak jadi udah gak jadi ya 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 ya